Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di ruang dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang bertempat di lantai 2 gedung Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang mana pada tanggal 10 Oktober 2022 Sedang dilaksanakannya acara Tasyakuran Diraihnya akreditasi unggul program study jurnalistik Berikut liputannya Senin 10 Oktober 2022 Bertempat di ruang dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Lantai 2 gedung Fakultas Da'wah dan Komunikasi Sedang dilaksanakannya acara Tasyakuran Atas telah diraihnya akreditasi unggul program study jurnalistik Fakultas Da'wah dan Komunikasi Acara ini turut dihadiri oleh Rektor Uwin Raden Pata Palembang Profesor Dr. Nyayuh Khadija SAG MSI Ketua Senat Uwin Raden Pata Palembang Dr. Khalidi MA Ketua LPM Uwin Raden Pata Palembang Dr. Syahril Jamil MAG Ketua LP2M Uwin Raden Pata Palembang Dr. Komarudin MSI Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Syarifudin SAG MA Wakil Dekan 1 Dr. Nur Aida MAG Wakil Dekan 2 Manul Layli M.I.D. Wakil Dekan 3 Dr. Eni Mudiarti M.Hum Dekan Fakultas Adap dan Humaniora Dr. Endang Rohmiyatun M.Hum Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Dr. Munir MAG Beserta jajaran lainnya Serta para mahasiswa dan mahasiswi program studi jurnalistik Acara tasyukoran ini dibuka langsung oleh Rektor Uwin Raden Pata Palembang Ibu Profesor Dr. Nyayuh Khadija SAG MSI Dilanjutkan dengan penyampaian ucapan terima kasih Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bapak Dr. Ahmad Syarifudin SAG MA Dilanjutkan pembacaan doa yang dibacakan oleh Bapak Anang Walian M.Hum Dan yang terakhir penyerahan cindera mata Dari Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kepada Rektor Uwin Raden Pata Palembang Dan pembacaan puisi oleh Bapak Ketua Senat Uwin Raden Pata Palembang Dr. Kholidi MA Acara tasyukoran ini diadakan karena telah diraihnya akreditasi unggul Program Studi Jurnalistik Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2022 Adapun harapan Rektor Uwin Raden Pata Palembang Profesor Dr. Nyayuh Khadija SAG MSI mengatakan Ini merupakan tonggak awal supaya kita bisa lebih maju Lebih berkualitas lagi Sehingga kita bisa mempertahankan unggul Kalau perlu ke depannya kita bisa meraih akreditasi internasional Terhadap prodi jurnalistik ini yang telah meraih predikat unggul ini Tentu kita memberikan akibat yang positif dan bahagia Juga bangga atas capaian yang dicapai prodi jurnalistik untuk unggul Karena ini luar biasa Awalnya C, biasanya kalau C itu ke B dulu Ini langsung A, ini kan luar biasa Dan itu tentu atas nama pimpinan Uwin Memberikan apresiasi dan mengucapkan selamat Dan juga terima kasih kepada prodi jurnalistik Dan semua tim, capa rodi dan semuanya Termasuk para pimpinan fakultas yang sudah berusaha secara optimal Untuk mencapai unggul Nah tentu harapan kita bahwa ke depan ini kan mencapainya sulit ya Tapi tentu mempertahankan lebih sulit Karena itu yang paling penting sekarang ke depan Ini adalah tonggak awal ke depan Supaya kita lebih maju Lebih berkualitas lagi Sehingga kita bisa minimal mempertahankan unggul Kalau perlu ke depan itu akreditasi internasional Baik, terima kasih Alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat menyelenggarakan Acara syukuran Syukuran telah diraih Predikat unggul pada program studi jurnalistik Yang selama ini program studi jurnalistik terakreditasi cukup Jadi Alhamdulillah ini tentu berkat support Berkat dukungan dari rektor, wakil rektor, kepala biru Seluruh kepala unit dan lembaga yang ada di udara Pata Palembang Termasukkan tim dari LLED dan LKPS Dari program studi jurnalistik Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa Bisa mencapai unggul Tetapi sekaligus ini juga merupakan tantangan Banyak sekali hal-hal yang harus kita bertahankan yang sudah baik Terutama di level fakultas Saya, Dekan, bersama seluruh para wakil Dekan Tentu akan terus berkomitmen untuk menjaga Untuk memastikan bahwa seluruh proses yang terjadi di fakultas dan komunikasi ini Telah berlangsung dengan baik Mengikuti standar mutu yang sudah ditetapkan Mengikuti standar pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan Jadi upaya kita adalah untuk menjaga Untuk tetap melanjutkan program progres dari proses tata kelola Sistem tata pamung yang ada di fakultas dan komunikasi Dan tentu kita sebagai pengelola UPPS Berkomitmen untuk menyelenggarakan Untuk mendampingi Untuk memastikan bahwa program studi yang ada di fakultas dan komunikasi Berlangsung dengan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Mahasiswa, Bu, setelah diraihnya ini Pertama, mahasiswa meningkatkan prestasi akademiknya IPK-nya juga mudah-mudahan Nanti kalau bisa rata IPK mahasiswa Minimal 3,6 ke atas Kemudian masa studinya juga Kalau bisa mudah-mudahan rata-nya juga Maksimal 4 tahun Kalau bisa insya Allah 3 tahun 7 bulan Kemudian dalam hal Peningkatan-peningkatan kompetensi akademik Menulis karya ilmiah Kemudian kompetensi-kompetensi debat Kemudian di kompetensi yang memacu kepada Bermuara kepada CPL-nya Menjadi jurnalist di poropetik Kemudian menjadi da'i yang moderat Kemudian bisa menjadi Asisten peneliti Di bidang jurnalistik dan pengajar jurnalistik Semoga mereka bisa membekali diri Untuk bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan kita Seperti itu Sehingga pasca mereka nanti wisuda Mereka benar-benar siap untuk menjadi Tenaga yang memiliki Subskill dan hard skill Dan siap untuk menjadi jurnalist-jurnalist yang profesional Yang memang memiliki karakter yang islami Kemudian mereka juga bisa meningkatkan prestasi non-akademik Khususnya yang mengarah kepada kompetensi di bidang jurnalistik Baik di tingkat nasional, internasional Jadi harapannya ke depannya Semua prestasi mahasiswa itu akan Apa namanya Kita dokumentasikan Untuk ke depannya bisa lagi Kita mudah-mudahan pertahankan Untuk akreditasi ini unggul Dan sebisanya mungkin ke depannya Bisa juga kita untuk Proses ke akreditasi internasional Mudah-mudahan Sekian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Agil Salsabila Selaku reporter Rafa Televisi Dan kru yang bertugas melaporkan Untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton